Terima kasih telah menonton! 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 Masih rejeki buat kita ya sayang? Mami tolong bantu doa ya biar Anggun cepat hamil Pasti sayang, pasti Mami doakan Eh gimana kalo Mami ajak Anggun ke dokter kandungan untuk diperiksa Siapa tau lebih cepat hamilnya Boleh Mam, boleh sayang ya? Iya Mas Yaudah kalo gitu aku pergi kerja dulu ya Mas hati-hati ya Siap Kasnya Iya Ma Linda masih di kamar Nanti biar aku panggilin ya Nanti biar aku seru langsung ke mobil aja ya Yaudah sayang Assalamualaikum Waalaikumsalam Untung saja kamu gak hamil-hamil Kalo kamu hamil Hah Aku ngebayanginnya saja punya cucu dari kamu Cici rasanya Dokter Bagaimana kandungan menantu saya ini? Kandungan menantu ibu tidak ada masalah Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi dok Kalo Sampai sekarang saya belum bisa hamil juga itu kenapa dok? Ini bisa terjadi karena stres Atau kurang vitamin Tapi saya akan membuatkan resep Ini akan memuatkan kandungan kamu Ayo kita pulang Terima kasih ya dokter Ah iya bu sama-sama Kamu mau nebus obat ini? Iya mi 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 Kok disobek? Bukan obat seperti itu yang kamu butuhkan Maksud mami? Obat yang bisa membuat kamu tidak hamil Kok? Kok mami tega sih bicara seperti itu? Mami kan tau Aku sama mestengku ingin sekali punya anak Harusnya mami juga seneng loh Kalo mami cipep punya cucu dari aku dan mestengku Hmm Janda seperti kamu Sudah tidak ada masa depan Jadi kamu jangan berharap punya anak dari kamu Pasti kamu berharap anak kamu nanti mewarisi kekayaannya tempat Cara licik seperti itu saya tau persis Dimana-mana perempuan miskin sama saja Bapak minta Inilah saatnya acara yang kita nantikan Yaitu pemberian penghargaan Untuk tokoh inspiratif tahun ini Ibu Resti Anggraini Kepada Ibu Resti Kami persilahkan naik ke atas panggung Dalam kesempatan ini Saya ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya Pada semua langganan setia jamu kami Sehingga Omset kami Bisa mencapai 50 miliar tahun lalu Dan prestasi ini tidak terlepas dari Tangan dingin putra tunggal saya Yaitu Tengku Selain itu Saya pun ingin berbagi kebanggaan Dengan seseorang yang saya kagumi prestasinya Yaitu Dona 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 ini Seorang putri pengusaha Prawiro Utama Dia cantik Pintar Dan juga menjadi mitra perusahaan kami Saya yakin Di ruangan ini Semua Ibu-Ibu Ingin mempunyai menantu seperti Dona Ya kan Ibu-Ibu? Begitu juga saya Bagus Tau diri juga ya kamu Mojo Supaya gak terlihat Oleh orang lain Kalau kamu itu memang Udik Kenapa tadi Mami mempermalukan aku sampai seperti itu Mi? Karena saya malu punya menantu seperti kamu Kenapa sih? Mami itu kok benci banget sama aku Memang apa salah aku Mi? Salah kamu Karena kamu tidak sempadan dengan anak saya Kamu itu menggunakan pelet ya? Kamu itu menggunakan pelet ya? Sampai Tengku nolak Dona Demi seorang janda seperti kamu Mami Yuk kita pulang yuk sayang Eh tunggu dulu Jangan pulang Dona Sini sayang Sebentar ya Tengku dipanggil Mama Oh iya Saya pemisian petar ya Iya Ada apa ya? Tante kalo melihat kamu Kau rasanya semakin cantik dan modis ya? Masa ya sih Tante? Coba kamu berdiri disini Tuh kan? Tuh kan? Kamu memang cantik sekali sekarang Dibandingkan yang sebelah kamu Kelihatan udik dan ngampung ya Tadi katanya mau pulang Sudah pulang sana Bawa anak kamu Tentu Pergiön Tentu 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 Ada apa dengan kamu, nak? Tidak ada apa-apa. Mulut kamu bisa ngomong apa-apa. Tapi dari mata kamu, ayah tahu apa yang kamu rasakan. Ada apa? Anggun? Anggun? Anggun cuma kangen saja sama ayah. Ayah juga. Anggun, kalau ada apa-apa dengan kehidupan kamu, serahkan sama yang di atas. Sholat. Sholat, nak. Apapun yang kamu minta, insya Allah doa-doa kamu akan dikabulkan. Kamu bawa apa? Anggun masakin ini buat ayah. Coba tebak kamu. Pasti semertahin sama ayah. Anggun bawain dulu. Iya, nanti Anggun yang siapin buat ayah. Kenapa ya? Pasti sakitnya kumat lagi ya? Tidak. Tidak apa-apa. Kayaknya Anggun harus bicara sama mes Tengku ya. Untuk biaya pengobatan ayah. Jangan, jangan. Ayah nggak mau merepotin kamu. Apa lagi nganggut larga kamu? Yang penting, kamu bahagia. Ya? Besok perempuan gatel itu, dia pasti akan cemburu melihat noda merah ini. Anggun, ini bajunya Tengku tolong dicuci. Karena Simbo laik pulang kampung. Iya, Mi. Nanti Ami cuci. Eh? Nertapa, Mi? Kamu nertawain saya? Nggak, Mi. Aku nggak, nggak nertawain. Kamu itu, nggak ada sopan-sopannya sama orang tua. Kurang ajar kamu. Nggak, Pak. Kamu nertawain saya? Kamu menghina saya? Ajar! Mami! 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 Udah, Mami! Udah, Mami! Dia menghina Mami! Dia menertawakan Mami! Dia sudah merecahkan Mami! Udah, Mami. Udah, Mami yang tenang. Anggun, kamu minta maaf sama Mami. Kamu udah bikin Mami sedih. Cepat kamu minta maaf! Padahal maksud Mami baik sama dia. Tadi dia nuduh kamu main perempuan lain. Itu gara-gara lipstick yang ada di kemeja kamu. Aduh, kamu kan nggak sebejat itu, kan sayang? Lipstick. Terus, Lipstick Mami kok tebal sekali ya? Hah? Terus, Marnanya juga. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mie, tolong ya. Jangan terlalu keras sama Anggun. Kasian dia. Bisa kan? Mami lebih lembut lagi ke Anggun. Paling juga ini masalah komunikasi. Ya deh, Mami janji lebih lembut sama Anggun. Makasih ya, Mam. Ah, Mami ada sesuatu untuk Anggun. Tunggu ya. Perlu uang ya? Buat Bapak Kamu kan? Saya tahu Bapak Kamu sakit jantung. Kalau tidak diobatin, bahaya loh. Sekarang ikut Mami pergi. Mau kemana, Mie? Eh, ikut. Sebenarnya kita tuh kesini mau ngapain sih ini? Kita lihat. Kok ayah bisa ada di situ, Mie? Saya sengaja membawa ayah kamu untuk diperiksa. Kelihatannya sih sudah selesai. Ayo kita sana. Dokter, bagaimana pemeriksaan besan saya ini? Apa hasilnya? Kami sudah periksa semuanya. Dan hasilnya, di jantungnya itu ada penyumbatan. Oleh karena itu, lebih baik segera dilakukan operasi bypass sebelum terlambat. Waduh. Separa itu, dok. Jadi kalau tidak segera ditangani, bisa mati ya? Bisa mati kan, dok? Iya, benar, Bu. Karena itu sebaiknya cepat ditangani. Tadi dokter bilang, ayah harus dioperasi. Tapi aku... Sudah. Kamu jangan sedih begini. Ayah jadi sedih kalau melihat kamu begini. Gimana, Anggun? Enggak sedih, ya? Ayah sakit. Anggun gak bisa bantuin ayah. Anggun belum bisa kumpulin uang untuk biaya operasi ayah. Kamu jangan nyalakan diri kamu sendiri. Udahlah. Jangan nangis lagi. Dengar, Anggun. Umur orang itu sudah Allah atur. Kita cuma bisa berserah. Tetap aja, Anggun tuh. Amin ini ngerasa Anggun gak guna banget sebagai seorang anak ya. Harusnya, Anggun tuh di umur Anggun yang sekarang tuh udah bisa ngebahagiain ayah. Udah bisa ngejamin hari tua ayah. Supaya ayah tuh bisa nikmatin hari tua ayah. Siapa yang bilang ayah nak menikmati masa tua ayah? Ayah sudah melihat Anggun menikah lagi. Ayah sudah melihat Anggun mendapatkan seorang suami yang mencintai Anggun. Dan juga Anggun kan mendapatkan mertua yang sangat sayang sama Anggun. Itulah kebahagiaan seorang ayah. Kalau Anggun pingin ayah menikmati masa tua ayah, jangan nangis lagi ya. Ayo senyum. Senyum, Anggun. Beri ayah senyuman yang terindah. Kita manusia Tak akan bisa sempurna Hidayah yang membuka mata hati kita. Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Ini buat kamu Untuk biaya operasi ayah kamu. Kok malah dilihatin saja? Ambil. Saya tadi sudah capek-capek ke bank sampai ngantri untuk ambil uang ini loh. Kenapa kurang? Mungkin kamu maunya lima atau sepuluh atau lima puluh kali lipat dari uang ini. Oke? Sikap Mami. Kenapa jadi berubah seperti ini ya? Ada apa sih Mie? Tidak bisa lama-lama menyembunyikan sesuatu dari kamu ya? Baiklah. Tolong kamu pilih salah satu dari foto ini. Tolong pilih. Bingung. Pilih salah satu untuk menjadi istri Tengku Mas Tengku kan gak mau menikah lagi Bukan untuk jadi istri kedua Tapi ini untuk menggantikan kamu Baiklah Saya yang pilih Ini namanya Dona Kamu pernah ketemu dia kan Dia cantik dan cocok sekali untuk menjadi istrinya Tengku Jadi sikap baik Mami hari ini Mami meriksaan ayah Anggun ke dokter jantung Mami kasih uang ke Anggun Itu semua buat nyogok Anggun Supaya Anggun mau menceraikan Mas Tengku Saya kan udah pernah bilang sama kamu ketika kamu mau mengucapkan ijab kabul Dua tahun yang lalu Kamu itu janda beranak satu Jangan mimpi kamu Jangan mimpi kamu Jangan mimpi kamu keluar dari rumah saya Mami itu hanya perempuan yang mau menang sendiri Mami hanya perempuan yang hanya memikirkan perasaan Mami sendiri Gak peduli perasaan orang lain Dan rela ngelakuin apa aja Demi mendapatkan apa yang Mami mau Apa itu pantas dibuat orang tua menurut Mami Kamu Cepat kamu minta maaf sama Mami Kenapa jadi aku yang harus minta maaf ke Mami Mas? Mami udah menghina aku Dia tuh udah nyakitin perasaan aku Dia tuh udah nyakitin perasaan aku Mas gak tau apa aja yang aku rasain selama dua tahun ini Harga diri aku udah diinjek-injek sama Mami Lebih baik Mami mati aja Tengku Daripada terus-terusan disini Mas 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 Seharusnya kamu bisa menghargai Mami Kamu tega-teganya ngomong seperti itu sama Mami Kurang apa Mami sama kamu Mas tuh cuma mau dengerin omongan Mami Mas selalu nyalain aku Mas Mas Malu kong outside mami Aku gak kan maaf itu Eh Maku 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 Mi, maafin aku ya, aku tuh gak tau kalau Anggun suka jahati Mami, tapi tadi aku udah nenggur Anggun Mi. Mami sudah gak kuat sama Anggun, dia selalu menghina Mami, lebih baik Mami mati aja, kalau terus menerus dihina sama menantu, kamu lebih baik cerai saja, cerai kan dia. Cerai Mam, tapi aku tuh gak pernah ada pikiran sampai kesana Mam. Mami sudah gak tahan sama Anggun. Mi, please, bagaimanapun juga aku tuh sayang banget sama Anggun. Aku mau Anggun menjadi istri dan menantu yang baik di rumah ini. Kamu mau Mami terus menerus disakiti oleh Anggun. Mami gak sabar ya, aku akan selalu mantau Anggun, biar dia gak nyakitin Mami lagi. Maafin aku ya, Mi. Aduh, waktu dia cempetin dah. Anggun! Anggun! Aku udah telat. Anggun! Tengku koma. Tengku koma di rumah sakit. Katanya kecilahkan. Gatau apa yang terjadi. Mami pengen liat. Tengku sekarang. Ayah cempet. Eh si Tatang, mana kamu? Itu itu. Tatang! Tatang! Aduh! Ya Allah. Gue mau selamatkan suamiku ya Allah. Tengku. Eh Mami tunggu, tunggu. Mami yakin kalau Mas Tengku dirawat di sini? Ya memang mungkin ini darurat. Tengku itu parah sekali. Ayah cepetan Mami mau ketemu anak Mami. Ayo ah! Selamat siang Dokter. Ini orang ya Dok. Seperti yang saya bilang kemarin. Dia sudah siap dirawat. Silahkan. Tanda tangani dulu setelah perjanjian perawatannya. Hah? Mas Mami apaan sih? Ampun sayang. Mami karena sayang sama kamu. Mama kasihan sama kamu. Kamu perlu dirawat di sini ya sayang ya. Hah? Mam aku tuh gak sakit apa-apa. Buat apa aku dirawat. Sudahlah Anggun. Kamu sabar ya dirawat di sini ya. Apaan sih Mami ini? Eh tunggu deh Dok. Dok. Ini pasti ada salah paham Dok. Saya bisa jelasin ke dokter. Tenang. Ibu tenang ya. Ibu akan dirawat di sini baik-baik. Tuh. Apaan sih Dok. Saya tuh gak sakit Dok. Dokter denger ya. Saya datang ke sini. Itu karena saya mau jenguk suami saya. Karena saya dikabarkan kalau suami saya itu kecelakaan. Dan dirawat di sini. Tuh. Bukan Dok. Kelihatan kan dia depresinya setelah suaminya meninggal Dok. Lebih baik dirawat aja sekarang. Eh saya tuh gak sakit Dok. Mami ini semua lah. Bener. Saya bisa buktiin ke dokter. Saya tampon suami saya sekarang juga. Sabar sayang biar kamu sembur. Mami apa-apa. Mana? Mana coba nomor telepon saya? Mana sih telepon saya? Mana sih telepon saya? Eh gimana sih? Telepon aku kemana? Sudahlah sayang biar dirawat aja di sini. Kenapa aku gak ada sih Mi? Kenapa? Dokter kelihatan dia depresi sekali Dok. Tadi aku dua handflop. Aku mau tawar Mas Tunggu sekarang. Sabar-sabar. Mami sabar-sabar apa? Orang belum sakit kau Mami tuh. Tenang sayang. Aduh. Ini obat penanganan depresi. Bukankan. Ya itu. Karena dia depresi Dokter. Maka dia gak mau minum obat ini. Apa? Obat ini? Ini obat ini. Ini obat ini. Iya sayang karena kamu depresi makanya obatnya itu. Enggak ada hobi. Dok tolong tangani segera ya. Hah? Mami sasa saya gak? Eh! Apapun kalian! Lepasin saya! Lepasin! Cepat! Gue ada kurang perawatan. Dokter saya gak sakit! Lepasin! Dokter! Saya gak bilang! Lepasin! Ibu Resti. Ada apa bu? Tumen telpon saya? Maaf Pak Hasan. Sebetulnya saya berat memberitahu Bapak. Tapi Bapak harus mendengar sendiri ini ya. Lepas! 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 Terima kasih telah menonton! 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 Tengku! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebentar ya saya buatkan resep untuk semua lukanya! Terima kasih telah menonton! 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 Tengku! Terima kasih telah menonton! Mbak ngapain keluar dari mobil, ini panas loh mbak, ntar pingsan lagi, nanti saya sama khawatir kalau misalkan ada apa-apa sama mbak Nggak apa-apa, cuma mau lihat-lihat aja, siapa tahu nanti saya ingat sesuatu Selamat sore bu, saya sudah menemukan Anggun Zaki, dulu waktu sebelum aku lupa ingatan, kamu kenal sama aku Saya sama mbak itu, belum pernah kenal sebelumnya, saya aja nemuin mbak, tergeletak di pinggir jalan, untung nggak ketabrak sama saya Aku tuh sebenarnya mau tahu siapa aku, tentang masa lalu aku, keluarga aku Kenapa berhenti? Boleh saya lihat cincin mbak nggak? Emang kenapa? Itu artinya mbak, mbak itu punya suami dan mbak juga punya keluarga Kalau menurut saya sih, kita pergi ke kantor polisi sekarang dan kita tanyain semuanya Mungkin informasinya lebih banyak disitu Karena pastinya keluarga mbak dan tentunya suami mbak nyariin Dan itu udah pasti mbak, bagaimana? Ini yang aku butuhkan Supaya si jana gendit itu jauh dari kehidupannya Tengku Jan, masuk Mam, Anggun sudah ditemukan, sekarang dia di kantor polisi Ya sudah, kita jemput Tapi mami nggak akan masukin di rumah sakit jiwa lagi kan? Kali ini kamu yang menentukan, terserah kamu lah Anggun harus pulang ke rumah ini mbak Ya sudah, kamu duluan Mami mau ambil tas dulu Yaudah mbak Kenapa sih mami? Kenapa jadi begini? Kenapa sendiri menerangkan mami? Mbak Mbak Anggun Maaf, ibu sama bapak Mbak ini terkena penyakit amnesia Kenapa bisa begitu? Ibu sama bapak ini siapa ya? Kami keluarganya Gue suaminya Adik ini yang menolong menantu saya? Iya betul bu, saya yang ngebantu Terima kasih ya sudah bantu menantu saya Iya, sama-sama ibu Makasih ya Iya Loh-loh, Teguh Mau kemana kalian? Kok mau bawa koper segala? Aku sama Anggun mau liburan mami Mami tidak diajak Kata dokter Anggun itu harus liburan Karena baik untuk memulihan otaknya mam Udah kalau gitu Kita pergi dulu mam Assalamualaikum Teguh, Teguh, Teguh Teguh Ini pasti ide kamu Tengku sampai gak mengajak mami Mi Aku juga gak tau apa-apa soal ini Mi Ini semua rencananya mas Tengku Kamu Teguh Kamu Teguh, Teguh Mam Nasib Mami Kenapa jadi begini? Anakmu sendiri yang mau nalangkan dengan Mami Bukan gitu mam Tidak diputukan lagi Mam Bukan seperti itu Tapi mati aja Mam 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 Mami Aku minta maaf ya Seharusnya sih Mami yang minta maaf sama kamu Sama Anggun juga Mungkin memang Mami yang salah Sehingga kalian mau pergi ninggalin Mamu Mami Kita gak mungkin ninggalin Mami Lagian kita cuma pergi liburan kok Mami Tenggalin Mami Tenggalin Mami Mami lagi sakit Mami lagi sakit Ya Terima kasih ya Sekarang Mami istirahat ya Biar enakan badannya Kalau ada apa-apa panggil aja Kita tinggal dulu ya Mami Mami cepat sembuh ya Mami cepat sembuh ya Agut 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 karena kalian tidak jadi meninggalkan Mami untuk pergi liburan Jadi Mami mau kasih hadiah untuk kamu Daun Cantik kan? Aya cantik nih Bagus ya Kasih ya maaf Jujur, aku sangat bahagia sekali Melihat Mami dan Anggun bisa akur Tentu dong sayang Mami kan harus akur dengan menantu Selain itu Mami juga ada surprise lain Mami mau ngajak Anggun makan siang di restoran Siang ini Mau kan Wah Ini aku tunggu-tunggu Mami Mami dan Anggun bisa dekat Sama seperti ibu dan anaknya Kasih Mami ya Iya Itu orangnya Kamu ikutin terus ya Halo Mbak Loh kamu kok disini Jadi gini Mbak Kemarin Silahkan Pak Mbak Kenapa Mbak Kenapa Mbak Aduh Hai Pergi 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 sama siapa Mbak Mami gak tahu Tapi kelihatannya seperti sudah janjian Tapi Mami gak tahu sama siapa Kamu kenapa saya Gak apa-apa Ya kamu pengen jalan-jalan sendiri Malah kena musibah Kamu tabrakan Soalnya aku ngerasa kayak ada yang aneh aja Tapi aku tuh gak Aku gak tahu apa itu Dan aku bisa dipikirin Yang ajar Dasar perempuan gatel Makin lengket aja sama temku Lama-lama si Anggun bisa hamil Aku harus gerak cepat untuk memesahkan mereka Gak mungkin Ada apa sayang Ada yang ngirim foto Tapi gak ada nama pengiringnya Coba hamilnya Ya ampun Ini Anggun Selingkuh sama laki-laki lain Orang aja Mama jadi kasihan sama kamu Padahal kamu begitu baik sama dia Tiga-tiga hanya dia mengkhianati kamu Ini apa? Ini apa? Itu foto aku sama Zaki Kok bisa seperti itu? Seharusnya aku yang nanya Kamu udah selingkuh sama Sabirini Mas Aku gak tahu apa-apa tentang foto itu Dan aku gak selingkuh Kamu gak selingkuh Terus ini apa? Kamu berani bermesraan di depan rumah Terus kamu bilang kamu gak selingkuh? Mas aku gak selingkuh Mas Kok mas Aku berani ngelawan aku 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 bener-bener gak selingkuh Mas Sakit Mas Aku bener-bener gak selingkuh Rasakan kamu agun Sekarang kamu baru sadarkan Kalau kamu itu sampah buat kemaksaan Kamu gak usah nutupin mas Alini lagi Aku harus bila Mas Kamu udah tegas Rasakan kamu boleh gak punya moral kamu Tengku akan segera bercerai Aku gak akan menceraikan kamu Mau kemana kamu? Mau selingkuh Aku Dasar ya kamu perkuat murahan Kamu itu sudah menghancurkan anak saya Kamu itu jantung Tapi gak tau malu Gak punya harga diri Kamu sudah diangkat Deracut oleh anak saya Ini balasan kamu Mas Lepasin mas Lepasin kamu Mas Enggak Biar kamu bisa pergi selingkuh di luar sana Mas Aku gak selingkuh Mas Kalau mas gak percaya sama aku Aku rela Mas serena Aku ikhlas Aku ikhlas Selamat lagi Aku ikhlas Ini dia yang aku tunggu Cerai Janda gatel ini bersedia dicerikan Tengku Dan Tengku akan segera bercerai Aku gak akan menceraikan kamu Kenapa tidak Tengku? Dia itu sudah menghalati kamu Enggak ma Enak di dia dong Dia bisa selingkuh di luar sana Aku akan membuat hidup kamu Selesara Semuruh kamu Karena sudah berani Menyikian nanti Duh Kenapa bisa begini sih? Di saat Tengku udah percaya anggot selingkuh Tapi malah gak mau cerai Bodoh Tengku ini Assalamualaikum Bang Gun Waalaikumsalam Kamu mau ngapain kesini? Pengen ketemu sama Bang Gun aja Udahlah kamu tuh Kamu tuh punya maksud tertentu sama aku Kamu mau mendekati aku waktu itu Begini Bang Gun Saya kan maksudnya baik Saya cuma pengen bantu Bang Gun aja Saya gak butuh bantuan kamu Tapi mbak Aduh apa? Apa? Saya kesini mau ngasih tau Bang Gun Kalau saya punya jawaban untuk Bang Gun Kenapa waktu itu Bang Gun nanya kan? Di Bogor saya ngapain? Ada apa? Dan saya punya jawaban yang Bang Gun Saya udah tau? Waktu itu saya liburan Bang Gun salah Bang Gun gak liburan Bang Gun itu dirawat Bang Gun itu dirawat di rumah sakit Jiwa Bicara jujur Kalau memang Bang Gun gak percaya Bang Gun bisa ikut saya Kita ketemu sama temen saya Nanti temen saya bisa ngejelasin semuanya Supaya masalahnya lebih jelas aja mbak Dan Bang Gun juga percaya sama saya Ayo bangun Sekarang buat apa aku percaya sama ngomongan kalian Kamu udah bohongin aku ya? Masya Allah mbak Saya gak ada niat kayak begitu mbak Niat saya cuma mau bantu mbak Ya aku ada buktinya lah Masa aku sembarangan ngomong Tuh buka Liat Gara-gara itu hubungan aku ancur sama suami Coba liat fotonya Yah Ini mah waktu foto kita Di restoran mbak Yang mbak minum jus Terus ngap-ngapan Saya panik waktu itu mbak Ya saya antar mbak aja ke rumah sakit Ya kayak begini nih percis Sekarang liat foto yang satunya Tuh Ini sepertinya Manipulasi gambar Ini editan Coba liat nih Ada garisnya Dari mana kamu? Jam segini baru pulang rumah Oh Aku tau Kamu pasti habis ketemu sama laki-laki selang itu kan? Dasar wanita tukang selingkuh Anggun Anggun tunggu Berani bener kamu ngabain aku? Apa karena kamu sudah laku sama laki-laki lain? Terus kamu sudah gak mau menghargai aku lagi? Sebagai suami kamu? Atau kamu masih sama sopir itu? Ditanya kamu dimasih Jawab Mas mau aku jawab apa? Mas mau aku jawab iya Iya aku jawab iya Kalau emang itu yang mas mau Aku jawab Mas mau jawaban apa? Sini apa ya? Aku mau lihat kamu ketemu sama siapa tadi? Mas gak perlu Mas Berani-beraninya kamu mendorong anak saya Dasar perempuan murah Seharusnya kamu gak balik kesini lagi Tempat kamu yang paling pantas di jalanan Tukang bohong Keliatan ini saja kamu alim Tapi ternyata kamu perempuan tukang bohong Ngetawain siapa kamu? Hah? Kamu ketawain siapa? Ngetawain Mami Mami bilang apa? Aku tukang bohong Terus Mami apa? Selama ini yang Mami lakuin apa? Apa maksud kamu? Kenapa? Kenapa kamu ngomong seperti itu sama Mami? Dengar dulu mas Sekarang Mami jawab Tentang foto-foto Foto-foto yang Mami kirim ke mas Tengku Mami yang bikin semuanya Itu semua rencana Mami kan? Supaya apa? Supaya mas Tengku menganggap aku selingkuh Kamu betul-betul sinting ya? Seenaknya menuduh orang Kok bisa ya di rumah ini ada orang sinting seperti kamu? Tunggu Mami Mami belum menjawab pertanyaan aku Benar Foto-foto itu Mami yang mempersiapkan semuanya dan Mami yang merekayasa semuanya Mami Mami Apa benar seperti itu? Tengku Kamu itu anak Mami Mami sayang sama kamu Masa kamu percaya sama perempuan sinting seperti ini? Dia pasti kepalanya kebentur Makanya ngomongnya melantut Tengku Sudah Mami sudah ngantuk Mau tidur Foto itu diambil di restoran Waktu itu aku susah nafas karena menurus nanas Bukannya kamu alergi sama nanas? Karena aku susah nafas Zaki hanya membantu aku Dia mapah aku Siapa yang tega kasih kamu jus nanas? Itu kan bisa membunuh kamu kalau gak cepat ditolong Menurut mas Siapa yang tega? Siapa yang ngajak aku ke restoran? Gak mungkin Mami sepega itu Kalau yang ini Kalian saling kenal sebelumnya kan? Sekarang mas coba lihat baik-baik foto itu Foto itu di edit Hasil editan Edit Kalau mas masih gak percaya juga Meragukan omongan aku Sekarang coba deh mas tanya ahli foto Buat ngebuktiin Foto itu beneran kayak asa atau asli Ini dimiku Tuhan pernikahan aku Ini setiap pasti gara-gara kau Hidayah yang akan berkejauh Untuk kita Mei Aku menanya satu hal sama Mami Apa benar Mami yang mereka yasam foto-foto ini? Bukan Dasar mereka aja yang bodoh Sudah dibayar mahal-mahal Hasilnya masih jelek juga Kenapa Mami sampe tegang ngelakuin ini, Mak? Tengku Kamu itu anak Mami Saking sayangnya sama Mami Tapi Mami bisa kok mencarikan wanita lain yang lebih cantik Lebih pintar Lebih pantas untuk kamu Daripada Perempuan murahan itu Ya Aku kecewa sama Mami Mami hampir aja ngancurin perkawinan aku, Mak Tengku Kamu mau pindah dari rumah ini Kamu mau ninggalin Mami Ini yang terbaik, Mi Terbaik buat Mami Terbaik juga buat pernikahan aku Enggak Enggak boleh Kamu jangan ninggalin Mami Mami gak mau tinggal sendirian disini Enggak Jangan ninggalin Mami Jangan Jangan, Tengku Mami Aku juga sebenarnya berat ninggalin Mami Tapi aku harus ngelakuin ini, Mak Ini demi keutuhan pernikahan aku Ini semua pasti gara-gara kamu Dasar perempuan murahan Kamu kan yang menghasut anak saya Untuk pindah dari sini Dan mempercayai saya Iya kan Aku gak ngelakuin itu sama sekali, Mami Bohong kamu Minggir Eh Ah Mama sakit Sini Mas Mama Sini Kamu gak apa-apa, Sayang Aku mau Mama Aku mau Mama Iya, iya Nanti kita kejar Mama, ya Aduh, Mi Mi, lepasin aku nih Sakit, Mi Enak aja Kamu pikir kamu siapa, ha Mi Kamu sudah mempengaruhi anakku Untuk meninggalkan aku Ami Enggak Itu semua itu kemauan Mas Tengku Bukan aku Am Kamu Nami Itu besar perempuan murahan Ami 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 Am Ami Ami Am 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 Kamu yang mempengaruhi anakku Untuk meninggalkan aku Aku gak tau apa-apa, Mi Soal itu Itu keputusan Mas Tengku, Mi Buham kamu Aku gak percaya Sekarang kamu akan rasakan Mimpi terburuk kamu Kamu akan saya masukkan ke rumah Sekejiwa Hei 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 Mas 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 Tunggu Tunggu Mampu Mampu yakin kalau Mas Tengku dirawat di sini Ini mungkin karena darurat Orang bila Ada orang bila Jadi Selama ini Mami Mami yang udah bawa aku ke rumah saminci Siwa Mami Kamu Kamu ingat Kamu sudah ingat Kamu sudah ingat Kenapa Mami setiga itu sama aku Mami gak tahu Mami gak tahu berapa meneritanya aku di dalam situ Mami Apa salah aku sama Mami Apa tapi Mami setiga itu sama aku Salah kamu Salah kamu apa Masih nanya salah kamu apa Salah kamu adalah sudah menikahi anakku Anakku sayanganku Seharusnya dia menikah dengan perempuan yang lebih cantik Lebih hebat dan lebih pintar dari kamu Daripada kamu perempuan yang tidak menggoda diri Mami Ada bagusnya juga Kamu ingat sekarang ya Agar kamu bisa merasakan mimpi buruk kamu Saya akan masuk dari kampung Ke rumah sakit Cimak Kampung Mie Mami tolong lepasin anggun Mie Mami Pak Ngebut dong Cepet Mie Tolong lepasin anggun Ini bukan salahnya anggun Mie Ini salahnya aku Kalau Mami mau salahin salahin aku Mie Mami gak percaya Mas Ini pasti kesalahan dia Dia yang sudah pengaruhi kamu untuk meninggalkan Mami kan Mas 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 Ini semua gara-gara kamu berbuat muralan Kamu yang menjelaskan anak saya Kamu yang membunuh Kamu membunuh Kamu membunuh Kamu membunuh Kamu membunuh anakku Membunuh Rampuan murah Dia membunuh Dia murah Mas Dok Ya? Suami saya keadaannya bagaimana dok? Saya mohon ibu bersabar Suami ibu mengalami benturan yang sangat keras di kepalanya Jadi kondisinya sangat kritis Bapak Tapi Suaminya saya bisa sembuh kan dok? Ya kita berdoa aja bu Semoga keajaiban bisa terjadi Lebih saja bu Sini sayang Ya Allah Berikanlah suami hamba kesembuhan Hilangkanlah semua penyakitnya Berikanlah suami hamba kesempatan hidup sekali lagi Agar ia bisa berkumpul dengan keluarganya Ya Allah Hamba mohon Berikanlah hamba dan anak hamba ketabahan dan kesabaran untuk melalui segala ujianmu Ya Allah Kebulkanlah doa hamba Hamba mohon Amin Mas 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 udah sadar mas Iya sayang Mas Bumpulilah mas Ya Allah Mas Aku kesana Bisa lihat kamar ini Aku juga Aku bersyukur banget mas udah sadar Mami Mami kemana sayang? Mami 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 kecelakaan juga Aku Mami gak kena-kena coba Mami 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 dirawat rumah sakit jiwa Tumpu, anakku Mami akan jaga kamu Tumpu Jangan tinggalin Mami 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 ingat, siapa aku? Mami sayang kamu Mami Mami tahu nggak? Bilang sama kita Ini Mami ya Pulang ke rumah Sama Anggun, sama Pestolik Ini ada dindai juga, jemput Mami Anggun 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 Mas Anggun Kita doakan saja, biar Mami bisa sadar dan bertobat Karena dengan kejahatan, cuma akan menimbulkan malapetaka Ya, barang siapa manusia berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya Juga barang siapa manusia berbuat kejahatan, dia akan mendapatkan balasannya Lebih baik, mari kita doakan untuk pesembuhan Ibu Resti Mas, jangan bicara kayak gitu, mas Tidak, tidak, tidak Sudah, sudah keluar ya? Buat, maka kamu Sampai, tidak ada-ada ya? Tidak, maka Aku tidak akan mencerai kenangmu Enak di dia dong, dia bisa di... Mbak, oke Pakai, adik Sampai, adik Sampai, adik Sampai, adik Untuk kita Hidayah Sampai, adik